AS Roma meraih kemenangan perdana di seri A musim ini dengan menghancurkan Empoli 7-0, hasil ini menjadi momentum kebangkitan AS Roma. Tim asuhan Jose Mourinho tersebut bak kesetanan saat tampil di Olimpico. Paulo Dybala sudah membawa Roma unggul di menit kedua, sebelum Renato Sanchez dan gol bunuh diri Alberto Graci menutup paru pertama dengan skor 3-0. Roma tak mengendurkan serangan di babak kedua, empat gol berikutnya hadir kembali lewat Dybala, Brian Cristante, Romelu Lukaku dan Gianluca Mancini. AS Roma membuat para supporter pulang dengan rasa puas sekaligus bangga usai pertandingan berakhir. Tambahan tiga poin juga mengangkat posisi Roma ke urutan 12 klasemen dengan empat poin dari empat laga. Meski masih berjarak delapan poin dari Inter Milan sebagai pemuncak klasemen, namun kemenangan ini menjadi titik balik kebangkitan AS Roma. Kemenangan ini juga menegaskan, AS Roma mempunyai kedalaman skuad yang bagus. Kami jelas perlu mengirim pesan, mengubah sesuatu dan masing-masing pemain mencoba berkorban dengan memberikan kontribusi lebih banyak. Saya pikir kami berhasil melakukannya di laga ini, kata Paulo Dybala. Hasil ini menjadi modal bagus bagi Roma untuk menatap laga perdana Liga Eropa musim ini. Roma akan memulai Liga Eropa menghadapi tuan rumah Serif Tiraspol.